Halo sobat gamers bersama saya di channel straight gaming kali ini kita tidak akan membuat konten game tapi kita akan membuat tutorial install ini emulator yuzu soh kita langsung saja ke tutorialnya eh cek it out ini oleh cekai dan letari keinginan peti berpulang nilis jenis wiki oke pertama-tema kita langsung saja ke yuzu eh ke Chrome Chrome dulu kita ketik disini yuzu lalu nah kita disini install dulu yuzunya tak pertama ya kita download misalnya download-download Nah kalau ini kan download for window x64 kita download ini terotomatis bakalan ada X nya yang langsung installernya lah ya kita karena udah kita close lalu lebih baik kita download ini yuzi early access 820 sin tar saya itulah apa namanya tuh sematkan link di deskripsi Oke lalu kita juga download upload key port war 002 yang ini nah pokoknya key key'snya nah kalau udah kebuka kita kan extract disini extract here atau step file terkebuka key kini ntar pasti dimana sih nyimpennya kayak gitu nyimpennya kita di local disk C lalu kita ke user karena karena nama PC saya Anton Fariska yaudah kita Anton Fariska nah up data pertama pasti tidak akan ada up data app data temkan ini pasti kosong seperti ini kita bukannya kita bukannya di view nih di hidden item lalu kita app data sudah data kita ke roaming baru kita dapat nih tempat installan yuzu yuzu sini nah ini key asalnya ini kosong key jadi kita copy yang tadi jadi kita copy yang tadi yang di Niusu ini di protk ini nah dua ini kita copy lalu kita paste ke yang tadi tuh yang user Anton Fariska app data roaming lalu yuzu nah disini kita copy jadi di dalam folder ini key sudah dipot di copy dan paste di folder itu lalu kita ke user emulator jadi early accessnya nah yang ini nih kita pakenya yang ini yuzu bukan cmd bukan tester tapi yang ini di extract dulu ya lalu kita klik aja langsung ntar bakal tampilan nah seperti ini nih kan ada ini bergantin the legend of runner sia kalau untuk mengeluarkan game nya kita ke sini ntar disini ada add dictionary kita cari aja game nya gitu nah kayak gini kan misalnya kita nyimpen game game di game switch nah disini target sama saya dikasih lah ininya link buat ngedownload gamenya sekalian lalu udah simpen gamenya ini nih konfigurasi agar ya tidak terlalu ngoleh mungkin ya karena berat nih emulator yuzu gini kamu diturutin boleh generalnya limit speed persen multi-core kita cek please tak centang confirm exit while emulation is running kita centang juga untuk web website nggak ada yang diubah sih segini nih ini aja tiba-tiba kayak gini nih nggak ada yang diceklis sama sekali dan UI paling ini yang checklist lalu ini kalau untuk konfigurasinya yang kalau pengen sama ya boleh kalau enggak ya enggak papa juga sih kalau ini sistemnya kayak gini boleh sih profile kayak gini default aja file system ini juga default sih nggak ada yang diubah CPU CPU juga default debug default udah dari senanya itu kalau graphic nah ini baru kita centang dua ini use this header kek dan use x kironose GPU emulation nah susah juga kalau itu ini Open GL ya advance kita use ini Open only use shader expert Nvidia Open G kalian pakai Nvidia ya ini pakai use fast GPU time nah tiga ini kita checklist kalau audio ya gini kalau kontrol sih gini kalau custom bisa custom bisa custom pakai stick tarlah kita kasih tutorialnya ya ini juga saya buka baru-baru install baru nge-nge nyobain ini juga kalau kita file Hai kalau udah ada terfail kalian tinggal download di sini nih tinggal loat bukan download tinggal loat game yang sudah kalian download tadi di loat file cari yang ini nih misalnya misalnya ini nih yang switch nah ini kan kita cari yang ini nih yang nsp file kalau SCI nggak tahu tuh belum pernah dicobain kalau SCI jadi kalau udah itu ntar pasti keluar kayak gini nih nah keluar kayak gini kalau misalnya ada update game nya juga download download patch ya bisa kita install file to nando nah kita ke tempat game patch kita yang tadi kita download nah ini kan satu-satu titik lima karena udah di update tinggal gini nih checklist bergantin ini pasti auto update ke versi satu-satu titik lima tinggal install 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 sampai 100% lah overwrite kan ini karena udah kete lihat properties tuh jadi satu titik satu titik lima saiznya paling nambahkan hasil 9 GB sekian nambah 700 ini update auto update di kalau tinggal download patch nya sih ntar dikasih link-linknya itu untuk mendownload game-gamenya kalau udah semua kita klik aja di sini dua kali nah kan kayak gini fps emang awal drop namanya juga Nintendo Switch emulatornya belum terlalu gimana tapi nggak kayak emulator m1 m2 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 kalau untuk full screen f11 nah tunggu sabar ya sabar bos loading emang agak lama nih yang berat tapi kalau udah ke in-game biasanya stabil di 30fps kalau 60fps ya susah speknya juga ini PC saya enggak terlalu tinggi ah Brigandina sekarang kita bisa main game use emulator bagi yang kalian low budget seperti saya yang enggak kebeli Nintendo Switch jadi kita pakai emulator aja di sini tuh 30fps kan lumayan agak cepet stabil disitu biasanya kalau untuk Hai karena belum disetting game ya Ayo kita coba Hai bentar kita setting joysticknya Oke ini tes dulu oke turun fpsnya ini Hai bisa skip nggak tenang oleh logodoy screen lagi Mikey jujur gimana ihrs Qui espacio-nya turun setor yokes enggak sih masih Playable hai 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 Nah kalau yang tahu game lebih gandian ya kurveni penantian 20 tahun game diganti untuk label kan kita lihat FBS nya 30 tuh lumayan 30 Cukup lah untuk game-game seperti ini kalau enggak ya kalau yang gila FBS 60 itu juga kan harus visi kitanya agak gimana gitu agak hard-hardcore jaga keras ya kan udah ntar kalau yang belum terlalu paham ya komen aja di bawah Oke see you the next video saya yang terperikah signing up dulu stay fokus tetap kalem tenang semoga COVID ini cepat berlalu amin ya robbal alamin Oke guys terima kasih yang sudah nonton sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo thank you